Oleh karenanya jangan sekali-kali Anda mengharapkan kepada MK Mohon maaf saya harus sampaikan Salah satu anggota MK yaitu Profesor Doktor Kuntur Hamzah tahun 2022 Pernah terkena kasus etika Karena merubah perasa dengan demikian Kecurangan itu nyata Bukan halusinasi Pada bunda Kurnia Kurnia Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap-siap Merdeka 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 Saya bertanya Milik siapakah Indonesia Apakah milik Jokowi Bukan Milik siapakah MK Apakah milik Jokowi Tidak Bapak Ibu sekalian MK Indonesia adalah milik bangsa Indonesia Hari ini kita melaksanakan Bobis mengatakan di hadapan hakim Dengan sebuah pidatonya yang sangat menyentuh Mengatakan Dibutuhkan satu orang saja Untuk menghancurkan Indonesia Betul Dengan kata-katanya Dengan APBN di sisinya Dan dengan janji-janji manisnya Betul Lalu dia mengatakan Hanya dibutuhkan lima hakim MK Untuk memutuskan Untuk memutuskan secara benar Bahwa yang seharusnya menang Adalah mereka yang memang sepantasnya menang Bapak Todung Mulia Lubis Mengadukan dirinya kepada hakim MK Betul Saya ingin mengatakan Lalu mengapa kita ada Istiqazah Kubro pada hari ini Saya tidak menyalahkan Bapak Todung Mulia Lubis Sebagai seorang insan Pragmatis, rasional Wajar Jika beliau mengharapkan kepada hakim MK Tapi ingat baik-baik Di bawah asuhan Habibana Muhammad Rizik Syihab Di bawah asuhan para ulama-ulama lurus Kita diluruskan untuk senantiasa Hanya berharap Kepada Allah SWT Allahu Akbar Saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian Ada 8 hakim MK Ya 8 hakim MK Apakah Anda hafal nama-namanya? Jika Anda tidak hafal Mari kita mulai menghapal Agar mereka paham Bahwa setiap tindakan mereka Sesungguhnya dalam pengawasan Masyarakat Indonesia Yang kebetulan Pemegang sahamnya Adalah umat Islam Betul? Betul Satu ketua Dokter Suhartoyo SHMH Kalau Anwar Usman yang mana? Wakil ketua Bagaimana? Anwar Usman yang mana? Anwar Usman Itu keluar kandang dulu Oh keluar kandang dulu Wakil ketua Yaitu Sadli Isra Profesor Dokter Sadli Isra SHMH Ya Kemudian ada seorang wanita disana Semoga beliau Diberkahi oleh Allah Kecerdasan Serta kebijaksanaan Yaitu Ibu Eni Nur Baningsi Ya Profesor dokter juga Lalu kemudian Ada Seorang yang mungkin Bukan Muslim ya Tetapi ini adalah bagian yang memperkaya Hasanah MK Yaitu Bapak David Yusning Kemudian lagi ada Seorang profesor Yaitu Bapak Guntur Hamzah Nanti saya akan ceritakan tersendiri tentang beliau Lalu ada lagi Yaitu Siapa lagi ini? Ridwan Hamzah Ya Dan yang terlahir Dari DPR ini Yang suaranya kadang-kadang Agak menyesakkan kita Yaitu Siapa? Aslul Sani Bapak-bapak ibu sekalian Jangan mengharapkan komposisi 5-4 Tidak perlu Kita hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Karena ketika hakim menyatakan sebagai Wakil Tuhan di buka bumi Maka tidak ada yang bisa dilakukan Kecuali hanya menyampaikan Pesan sponsor tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Allah Buak-buak Saya ingin mengatakan begini ya Coba kita belajar cerdas nih Ini saya sebelum sampai ke sini Dipisikin oleh Profesor Egy Sudana Yang merupakan ketua kami di NPUA Kalau saya tidak sampaikan Berarti saya tidak amanah Sedangkan ini adalah puncak kecerdasan Ya Begini saudara sekalian Memang kita sedang menanti Keputusan yang nanti akan dibacakan Tanggal 22 Ya Akan tetapi Perlu Anda ketahui Sebagai seorang yang berkiprah di bidang hukum Kami ingin mengatakan Bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi Tidak memenuhi syarat kormil Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Yang ayat 3 menyatakan Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi Harus berjumlah sembilan Betul Tiga dari DPR Tiga dari Mahkamah Agung Tiga dari Presiden Sekarang Anda lihat Yang terjadi Hanya delapan Sebagai seorang hukum Dengan berat hati kami mengatakan Itu tidak memenuhi syarat kormil Ya Nah ini Saya ingin mengatakan kepada Anda semua Inilah yang terjadi Ya Saya harus sampaikan ini Akan berarti tentu saja Hal politik itu Sangat dinamis Tidak bisa kami masuk semuanya ke sana Oleh karenanya Jangan sekali-kali Anda mengharapkan kepada MK Mohon maaf saya harus sampaikan Salah satu Ya Anggota MK Yaitu Profesor Doktor Kuntur Hamzah Tahun 2022 Pernah terkena kasus etika Karena merubah perasaan Dengan demikian menjadi ke depan Perubahan ini sangat penting Alhamdulillah Karena memperlambuhi isi daripada keputusan Dal Oleh karena itu Jangan sekali-kali berharap kepada MK Berharap kepada Allah Semoga Allah Memberikan kecerahan kepada pemikiran mereka Takut akan Allah Dan tahu bahwa Keputusan yang mereka buat Menentukan hidup mati bangsa Indonesia Betul Allahu Akbar Terima kasih Saya ingin mengatakan Nak kekali lagi Jokowi harus disudahi Indonesia tanpa Jokowi Indonesia tanpa Jokowi Merdeka Ada empat hal yang sudah mati Di tangan Jokowi Satu KPK Ya Dengan Melemahkan KPK Kedua MK Dan Anda perlu ketahui Revisi undang-undang MK sudah dilakukan Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis Seperti Sadu Izra Selembaganya Kemudian Apalagi DPR sendiri Sudah mandul Tidak mampu Menyatakan hal yang benar Dan yang keempat Suara Anda semua Yaitu Kekritisan publik Yang sudah dihancurkan oleh Jokowi Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Saya ingin mengatakan kembali Indonesia tanpa Jokowi Merdeka Indonesia tanpa Jokowi Berarti semua Turunan-turunannya Termasuk orang yang didukungnya Tosong dua Yaitu Prabowo Subianto Dan Gibran Rekabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti Boleh saja Empat hal dimatikan oleh Jokowi Tapi suara makmah Gak bisa dimatikan oleh Jokowi Terakhir Terakhir Orasi selanjutnya Kita dengarkan Ini analisa ekonomi Beliau ini saya sudah kenal cukup lama Tokoh Di BI Bank Indonesia Dan juga menjadi tokoh Yang luar biasa konsen Di dunia Pergerakan Keadilan Dan kejujuran Di bangsa dan negara kita Kepada Bapak Haji Agus Yunanto Disilahkan Mana orang yang Udah naik belum? Allahu Akbar Allahu Akbar